Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini aneh mau ngebahas gambaran event anniversary kedua yang ada di Blitz Immortal Soul Nah, kemungkinan besar untuk event anniversary ini bakalan digabungin sama Blitz Eternal Soul ya Jadi untuk event anniversary yang ada di Blitz Eternal Soul ini kayaknya itu akan dipercepat digabungin sama event anniversary yang ada di Blitz Immortal Soul Nah, untuk hero nya sendiri di Blitz Immortal Soul disini tuh ada si Byakuya dan juga si Rukia Tapi ini gambarnya bukan gambar asli, untuk gambaran desain karakternya itu belum keluar ya Tapi untuk skill-skillnya ini udah ada skillnya si Rukia maupun skillnya si Byakuya Nah, sekarang langsung aja kita lihat gambaran dari si Byakuya anniversary Jadi untuk si Byakuya disini dia tuh tipenya adalah Azure Dragon Kemudian lambangnya pendang ya, Azure Dragon pendang ya Jadi sama kayak si Dangai Dangai kayak si Tensa ya, seperti itulah Mungkin ini semacam attacker lah Semacam attacker ya Nah, kenapa dikeluarinya Azure? Padahal hero Azure itu udah banyak ya Udah banyak, tapi ya biarin aja lah Karena cuma ada 4 tipe doang ya Ada 4 tipe doang, ada si Azure, Black Tortoise, Vermillion, dan juga ada White Tiger Jadi ya, pilihannya mungkin dijatuhin ke si Azure untuk si Anif Byakuya Kemudian untuk Heroic Warsoulnya dia tuh bisa ningkatin rate critical sebesar 4% Nah, sekarang kita lihat dari pasif punyanya si Byakuya Nah, sekarang kita lihat dari pasifnya si Byakuya Jadi untuk pasifnya dia tuh bisa ningkatin attack power Kemudian dia tuh juga bisa mendapatkan 2 tumpukan buff di awal pertempurannya Jadi setiap tumpukan buff ini akan meningkatkan rate criticalnya sebesar 10% Dan juga rate pemulihan ragi atau rate ragi recovery sebesar 5% Maksimal adalah 6 tumpukan Jadi 5 x 6 ya, 30% ya maksimal Kemudian untuk rate criticalnya apakah bisa 6 tumpukan juga? Jadi kalau 6 tumpukan, rate criticalnya jadi 60% ya Wow, bisa menjadi karakter yang auto-critical Kalau hitungannya seperti ini ya Kalau hitungannya memang itu bisa sampai 6 tumpukan Jadi 60% untuk rate criticalnya Kemudian pada 6 tumpukan dia akan mendapatkan tambahan 30% rate critical Dan juga 20% attack power Dan buff ini tidak bisa dihilangkan Wow, ini pasifnya GG sih Pasifnya bisa membuat si Byakuya ini tambah OP lagi ya Karena kalau kita lihat dari sini Jadi pasifnya ini benar-benar membuat si Byakuya ini bisa langsung critical Jadi yang pertama rate criticalnya itu sudah 60% Ditambah 30% itu sudah 90% dari pasifnya doang Belum ditambah warsol Belum ditambah dengan statusnya Wow, ini bisa lebih dari 100% Jadi otomatis si Byakuya ini Kalau beneran seperti ini itu serangannya itu pasti auto-critical Kemudian untuk mastery skillnya Jadi dia itu bisa ngasih damage ke satu musuh Kemudian mengabaikan 40% defense target Dan juga bisa mendapatkan 1 tumpukan buff ya Oke, jadi 1 tumpukan buff dari pasifnya itu bisa kita hasilkan dari mastery skill Punyanya si Byakuya Kemudian untuk ultimate-nya si Byakuya Jadi dia itu ngasih damage ke semua musuh Dan juga bisa memberikan efek bleed selama 2 ronde Dan juga bisa mendapatkan 1 stack buff Nah, disini serangannya area Bisa ngasih efek bleed dan juga bisa mendapatkan 1 stack buff ya Jadi untuk mendapatkan buffnya Selain dari mastery skill Kita juga bisa mendapatkan dari ultimate-nya Kemudian kalau kalian itu udah awaken Sama, jadi serangannya area Kemudian ngasih efek bleed Nah, buffnya ini dapet 2 tumpukan ya Dapet 2 stack Yang tadinya kalau kalian itu belum berjanpak kutu Cuman bisa dapet 1 stack doang Tapi kalau kalian itu udah berjanpak kutu Jadi kita itu langsung bisa mendapatkan 2 stack buff Kemudian serangan ini meningkatkan 40% damage Ke target yang sudah memiliki the buff bleed Oke, lagi-lagi ini cocok digabungin sama si Nelliel ya Karena si Nelliel dari pasifnya aja udah bisa ngasih efek bleed Jadi kalau musuh yang ada efek bleed Maka dari damage-nya si Byakuya ini bisa meningkat sebesar 40% Dan juga si Byakuya ini bisa mengembalikan 200 strategy Kalau musuh itu terbunuh oleh ultimate-nya Oke, jadi kalau si Byakuya ini bisa ngekill Maka otomatis dia itu langsung bisa mendapatkan 200 strategy Kemudian untuk karakter selanjutnya disini tuh ada si Rukia Anif Oke, jadi untuk si Rukia ini dia itu tipenya White Tagger Kemudian sepatu Nah, ini ya hero White Tagger yang kita tunggu-tunggu Karena untuk hero White Tagger ini sangat-sangat lama keluarnya Ya, mungkin saat ini yang masih dipakai ya Cuman si White Ichigo Sedangkan hero-hero yang bagus Kayak si Yuroichi Armor Kemudian kayak si Aizen Anif Itu kan belum keluar Nah, kemungkinan kalau keluarnya itu barengan Ya, kita cari referensi dulu Kita cari gambaran Kira-kira bagusan si Rukia Atau bagusan si Aizen Anif Nah, kalau kita lihat dari sini Mungkin si Rukia ini jatuhnya bisa ke support Tapi belum tahu juga Kita tunggu aja Nanti ketika hero-nya itu udah keluar Kemudian untuk pasifnya Jadi si Rukia ini bisa ningkatin Damage Immunity Rate ya Jadi bisa ningkatin tingkat kekebalan Damage Mungkin bisa jadi kebal terhadap Damage Mungkin seperti itu ya Kemudian saat partimo memberikan Damage ke musuh Dengan status negatif Maka mereka menerima tambahan 20% Damage dari serangannya Si Rukia Anif Oke Jadi status negatif ini Anif belum tahu seperti apa Jadi kita tunggu aja ya Kita tunggu aja ketika si Rukia Anif ini keluar Selanjutnya kita lihat dari skill-skill punyanya si Rukia Jadi untuk mastery skill-nya Ngasih Damage ke satu musuh Kemudian ada peluang 50% Untuk nge-paralis target selama satu ronde Dan juga bisa ningkatin attack Unit temen kita yang attack-nya itu paling tinggi Sebesar 10% selama satu ronde Jadi ketika si Rukia ini mastery skill Maka temen kita yang attack-nya itu paling tinggi Akan ditingkatin lagi attack-nya sebesar 10% Kemudian untuk ultimate-nya Jadi dia itu ngasih Damage ke semua musuh Ini sama ya Sama kayak si Rukia Serangannya itu sama-sama area Kemudian bisa ningkatin attack barisan belakang sebesar 12% Dan juga dia itu bisa ngurangin red immunity musuh barisan belakang sebesar 15% Dan juga defense 20% untuk 2 ronde Oke Jadi untuk skill-skill punyanya si Rukia Ini walaupun dia itu serangannya area Ini menurutannya lebih ke support ya Karena yang pertama dia itu bisa ningkatin attack barisan belakang temen kita Kemudian bisa ngurangin red immune barisan belakang musuh sebesar 15% Dan juga bisa ngurangin defense target Defense musuh barisan belakang itu sebesar 20% untuk 2 ronde Kemudian kalau kalian itu udah berjanpah kutuh Jadi sama serangannya area Kemudian bisa ningkatin attack barisan belakang sebesar 20% Jadi ningkat sebesar 8% Yang tadinya 12 ini jadi 20 Kemudian plus ya Red critical untuk attack tertinggi sebesar 30% Wow GG parah Jadi kalau kayak gini Kalian harus setting attacker kalian yang attacknya itu harus paling tinggi Karena apa? Karena ketika kalian itu membawa si Rukia Maka temen kita yang attacknya itu paling tinggi Akan mendapatkan buff ya Yang dimana red criticalnya itu bisa ningkat sebesar 30% Ketika si Rukia ini habis ultimate Kemudian dia itu juga ngurangin red immune nya itu Ningkat jadi 25% Dan juga ngurangin defense nya juga ningkat ya Jadi 30% untuk 2 ronde Oke jadi Untuk kedua karakter ini Baik si Biakuya maupun si Rukia Ini menurut Ani ya Kalau kita baca dari sini ya Lumayan bagus ya Apalagi si Biakuya ini Bener-bener kalau kita lihat dari pasifnya Itu bener-bener karakter yang bisa critical Karena dari pasifnya itu bisa dapat 60% Kalau udah stacknya udah full tambah 30% Belum kita tambahin war soul itu udah bisa sampai 100% Yang dimana itu bisa ngebuat si Biakuya itu langsung auto critical Kemudian untuk si Rukia disini Ini menurut Ani ya Dia tuh tipenya lebih ke support Karena untuk skill-skillnya ini banyak nge-support kawan Dan juga untuk ngurangin musuh ya Jadi untuk si Biakuya ini bener-bener pure DPS Kemudian untuk si Rukia ini lebih ke support Oke jadi menurut kalian gimana Ada gambaran disini Apakah kedua karakter ini bagus Atau kalian masih memilih untuk ngambil Aizen Anif Dan juga ngambil dari si Ichigo Anniversary ya Jadi nanti kesumpamannya keluar bareng-bareng Barengannya kalian tinggal pilih loh Kalian tinggal lihat-lihat dulu Mana yang paling bagus Jangan sampai salah pilih Karena kalau kita sampai salah pilih Ya nanti ujung-ujungnya nyesel Jadi kalian lihat gambaran dulu Nanti sekiranya kalian udah menemukan karakter yang cocok dengan lineup kalian Yang menurut kalian bagus Bisa kalian ambil sekalian janpakutonya Oke jadi itu dia gambaran hero anniversary yang akan datang Nah untuk hero nya sendiri ada si Biakuya dan juga si Rukia Oke mungkin selanjutnya videonya Terima kasih dan bye-bye Terima kasih telah menonton!